Perun disaster ini terjadi pada tahun 2000. Jadi ketika itu ada kereta yang dipakai untuk naik di daerah pegunungan, di daerah Austria sana. Jadi kereta ini digunakan untuk para Pomensky. Jadi pada saat itu 11 November tahun 2000 dipakai untuk Pomensky. Jadi ada lebih dari 150 orang yang ikut ke Glaserban. Jadi ada dua alur. Apa yang terjadi? Jadi ketika itu 11 November tahun 2000 itu 161 orang penumpang, termasuk ada kondukturnya, ada kondekturnya on board. Jadi mereka naik ke atas, jadi ke pegunungan Kistenhorn Glaser. Dan kemudian ketika beberapa ratus meter menanjak begitu, jadi elektrik hiternya itu terbakar. Entah mengapa dia terbakar. Dan ketika terbakar itu dia mengenai sistem dari hidrolik sistemnya. Hidrolik sistem dari si kereta tersebut. Hidrolik oil ini kan dia flammable. Jadi kalau Pak Ibu-Ibu ingat, hidrolik oil itu baik dia mineral ataupun yang sintetik, itu kurang lebih 240 derajat Celcius sudah cukup untuk terbakar. Dan terbakar sehingga menyebabkan si kereta ini terbakar. Karena dia terbakar dan kondektur itu menyetop kereta tersebut dan berusaha untuk membuka pintunya. Karena hidrolik sistemnya sudah terbakar, jadi tidak bisa terbuka pintunya. Jadi 161 penumpang itu terjebak di dalamnya. Mereka berusaha untuk memecahkan kaca, tapi karena kacanya itu dia didesain sedemikian rupa. Jadi jenisnya itu akril yang anti pecah. Susah untuk dipecahkan. Nah, sementara asap ini mengepul terus kebakarannya terjadi dan asapnya kalau kebakaran elektrik, kemudian lup oil ini toxic, fume-nya itu toxic. Jadi menyebabkan orang-orang yang di dalamnya itu terjebak, menghirup udara toxic. Nah, ada, kalau tidak salah, ada di sini sebutkan ada 12 orang. Ada 12 orang yang mereka, beberapa orang mereka berhasil untuk memecahkan kaca tersebut. 12 orang ini dia keluar dan dia mengarah ke belakang, ke bawah. Karena dia posisi kereta ini menanjak. Sementara yang lainnya ini, yang sebagian yang bisa keluar itu dia ke atas. Ke atas, yang sebagian ke bawah. Nah, yang ikut ke bawah ini ternyata dia disarankan ada seorang penupang, kebenaran dia 20 tahun menjadi firefighter. Jadi dia tahu betul bahwa kalau ini kuisinya begini, maka dia harus turun ke bawah. Asap pasti lari ke atas. Nah, ini kan sama dengan chimney efek. Jadi kalau terbakar, sementara di atas itu tekanannya lebih rendah, jadi pasti asapnya akan lari ke atas. Nah, lari ke atas masuk ke tunnel itu. Sepanjang tunnel itu penuh dengan asap. Jadi orang yang lari ke atas itu pun, yang evakuasi ke atas terjebak dengan asap itu, juga meninggal dunia. Sama dengan orang yang tertinggal di dalam kereta. Sementara tadi yang beberapa orang yang tadi turun ke bawah itu bisa selamat. Nah, asap yang ke atas tadi, sementara ada kereta lagi yang dari atas turun-turun, itu juga terjebak, ada dua orang kalau tidak salah di sini sebutkan, terjebak juga dengan asap tersebut, juga meninggal dunia. Asap yang tadi lari ke atas tadi, jadi kalau saya sebutkan begini kurang lebih, asap yang tadi lari ke atas itu, jadi kalau bisa dilihat kursor saya yang lari ke atas di sini, ke atas ini, ini masuk ke stasiun yang di atasnya. Ini karena masuk ke stasiun yang di atasnya ini, yang di atas ini panik begitu ya. Begitu panik, dia keluar membuka emergency exit, sehingga udaranya terbuka, jadi menambah cepatnya asap ini lari ke atas. Jadi semua yang ada di sini, itu sempat ada beberapa orang yang meninggal dunia. Nah, kejadian ini sangat menyedihkan, sehingga banyak dilakukan penelitian, mengapa ini sampai terjadi begitu ya. Jadi terutama karena cimne efek dari posisi dari tunnel ini. Ini 50 derajat Bapak-Ibu-Ibu. Ini menanjaknya ini nggak salah-salah 50 derajat. Jadi dia ditarik sama kabel setebal 5 cm. Nah, ini kemudian setelah itu dilakukan investigasi, dilakukan investigasi mendalam, dan pada tahun 2004 itu pengadilan memutuskan ada 16 yang suspek, yang dijatuhi hukuman, termasuk dari pegawai perusahaan tersebut, teknisian, kemudian government inspector yang sudah melakukan inspeksi, dia menyatakan bahwa ini aman. Kemudian mereka kena pasal-pasal kriminal juga. Kemudian itu yang menjadi lesson learned bagi kita, bahwa yang pertama tadi, bahwa kalau terjadi kebakaran seperti kayak gini, jangan lari ke atas, karena ini asap pasti akan lari ke atas, lebih baik untuk lari ke bawah, karena ini tekanannya lebih besar di sini. Jadi ini akan, kalau ke atas malah akan terjebak. Ini kira-kira lesson learned-nya. Dan yang kedua ini, bahwasannya hidrolik oil itu, dia flammable, jadi 240 derajat itu sudah cukup untuk terbakar. Kemudian yang ketiga, sistem evakuasi dari kereta ini, apalagi yang di dalam tanah itu, masih dibuat sedemikian upah, sehingga kaca itu bisa dipecahkan dengan tools, dan bisa dilakukan evakuasi secara mudah dan aman. Mungkin itu saja, Bapak-Ibu semuanya, Pak Edy, safety moment hari ini, terima kasih, mohon maaf atas sedikit kesalahan teknis, keperanambatannya, saya kembalikan ke Pak Edy. Baik, terima kasih Pak Hildy Ansah, yang sudah menyampaikan safety moment untuk sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara utama kita. Waktu kami serahkan ke Pak Suprianto. Silakan Pak Supri, terima kasih. Terima kasih Pak Edy, saya coba untuk share screen, mohon izin untuk share screen. ini saya akan coba lagi. Ya, sudah muncul. Mudah-mudahan sudah bisa tayang di layar Bapak-Ibu, rekan-rekan semua. Pertama tentunya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera pada sore ini. Terima kasih kepada PI BKTF, khususnya Pak Edy Leksono, yang mengundang untuk menyampaikan sharing pengetahuan yang sedikit kami tahu, yang kami kemas, judulnya adalah tentang permasalahan perkembangan mutakhir teknologi ultrasonografi pada aplikasi medik dan industri. Jadi perkenalkan, saya sendiri Suprianto, jadi mungkin lebih 20 tahun mengajar di bidang teknik fisika dan instrumasi dan kontrol. Jadi sebagai informasi juga di kami, di teknik fisika, ini terdapat program S1 sampai S3 untuk teknik fisika dan juga S2 instrumasi dan kontrol. Salah satu adalah saya aktif di sana. Kedua adalah, saya kira ini terima kasih juga para hadirin semua, beberapa mungkin juga rekan-rekan yang pernah saya kenal, tidak bisa saya sebut yang S1. Jadi langsung kita akan mulai bercerita tentang apa yang bisa saya sharing tentang perkembangan mutakhir, terutama teknologi ultrasonografi. Jadi kami di teknik fisika ITB, paling tidak ini adalah jasa salah satu almarhum guru besar kami, Prof. Amoranto, yang telah berpulang, yang membawa banyak pengetahuan tentang bidang ultrasonografi. Jadi gambaran apa saja yang akan kami sampaikan, dalam diskusi pada sore ini, saya mulai mengajak sedikit mengenang tentang aspek fisika, tentang masalah gelombang ultrasonik. Jadi kita tahu gelombang ultrasonik adalah salah satu dari gelombang akustik yang paling tidak kita pernah mengenal, ini perambatannya misalkan adalah gelombang longitudinal. Jadi untuk pembuka di sini adalah supaya kita mengingat kembali bahwa ini adalah karakteristik perambatan gelombang, jadi nantinya ini adalah mewakili yang kita bahas di berikutnya sebagai bagaimana kita bisa menghasilkan, mencintirin suatu gelombang ultrasonik, kemudian juga untuk mengingat kembali tentang beberapa terminologi kalau kita membahas tentang masalah gelombang. Di paling tidak yang penting-penting saja, kecepatan rambat gelombang, ini adalah kita ingat tergantung dari mediumnya, karena ini ada gelombang akustik, hanya bisa merambat pada satu medium yang bukan vakum di sini. Kemudian ada frekvensi panjang gelombang. Jadi frekvensi panjang gelombang itu banyak aspek yang perlu dicermati dalam aplikasi teknologi ultrasonik, nanti kita akan sampaikan dalam beberapa contoh-contoh kasus yang coba saya siapkan. Kemudian juga terkait tentang fenomena perambatan gelombang. Jadi paling tidak kita pernah ingat pengertian kalau gelombangnya itu melewati medium yang berbeda, kita cermati permasalahan transmisinya, refleksi. Refraksi mungkin populer disebut sebagai pengaruh dari pembiasan di sini. Kemudian kalau melewati celah ada difraksi, kemudian kalau melalui medium yang karakternya adalah dia menyerap gelombang. Kita mengenal absorksi, dan juga kalau gelombangnya itu ketemu medium, di mana mediumnya di sini ada obyek dengan ukuran itu lebih kecil dari panjang gelombang, misalkan. Maka ada fenomena scattering. Jadi ini sebagai refreshing saja yang mungkin sudah lama tidak ketemu lagi istilah-istilah ini. kemudian juga satu lagi yang berhubungan dengan istilah yang wajib diketahui kalau kita berbicara tentang permasalahan ultrasonic adalah pengertian tentang impedansi akustik. Yang ini adalah ada hubungan antara densitas dan cepat rambat medium. Karena pengaruh ini, maka contoh salah satu, jika suatu medium memiliki beda densitas. Jadi kalau dalam medis, misalkan udara ini, Z2-nya adalah organ kita, misalkan bagian perut, maka fenomena ini akan terjadi. Jadi ada sebagian yang akan datang, kemudian sebagian akan dipantulkan, yang seringkali populer kita sebut ada ekodalisiknya. Sehingga secara formulasi, orang sudah mengenal lama bagaimana relasi intensitas yang merupakan rasio dari refleksi, dan yang datang itu dikaitkan dengan permasalahan bagaimana karakteristik impedansi dari suatu medium. Mudah-mudahan dengan pengantar ini akan membuat diskusi berikutnya, ini menjadi lebih rilek lagi dalam mengkaitkan dengan aspek teknologi terhadap aspek fisis dasar sebagai basis keilmuan yang terkait bidang teknisika tentunya. Kita lanjut pada slide berikutnya, karena ini saya coba rangkumkan ini secara panjang. Jadi memang secara teknologi ultrasonik itu sudah lebih satu abad. Jadi perliteratur, pertama adalah untuk mengingat bahwa kalau ultrasonik sendiri adalah merupakan, ini adalah gelombang akustik dengan rentang di atas kemampuan manusia bisa mendengar. Jadi perdefinisi di atas 20 kHz, ini sudah kita nggak mau mendengar. Biasanya inilah daerah-daerah aplikasi untuk frekvensi pada teknologi ultrasonik yang terkait bidang medis dan beberapa kasus di industri. Kita lihat ini rentang secara panjang, ini saya rangkumkan. Jadi dari mulai penemuan satu material visioelektrik sebagai komponen penting, bagaimana kita bisa menghasilkan gelombang ultrasonik adalah komponen material yang kita kenal dengan visioelektrik. Jadi sifat visio itu adalah diberi listrik, dia bergetar menjadi gelombang akustik, menerima gelombang akustik, dirubah menjadi informasi sinyal listrik di situ. Nah ini terus tumbuh sejalan dengan peran waktu itu adalah di Perang Dunia, jadi BWI, Perang Dunia Pertama, teknologi sonar digunakan oleh satu tentara sekutu, waktu itu adalah Inggris, kalau tidak salah, untuk menetasi kehadiran kapal selam Jerman, kemudian berkembang terus. Jadi salah satunya adalah kita lihat, ini di tahun 50-an, mulailah orang melihat bagaimana waktu itu eksperimen aplikasi ultrasonik dalam bidang medis yang pertama kali dikenalkan di situ. Orangnya harus masuk ke suatu bak kolam di sini, karena kita perlu pengukurannya waktu itu sangat terbatas kemampuan dari sisi instrumennya. Nah, kita lihat tahun 60-an di sinilah mulai aplikasi ultrasonik menjadi lebih marah baik di dunia medis maupun industri di sini. Jadi dalam dunia medis, ini dikenalkan untuk keperluan osotetrik ya, untuk mengkaitkan dengan kandungan, untuk NDT, untuk flow meter, kemudian dengan sejalan perkembangan, perkembangan dari teknologi elektronik sistem, kemudian dari sisi sensor sendiri, transusen yang saya maksud di sini, maka kita melihat perkembangan dalam dunia industrial, ini untuk flow metering, juga akan mulai banyak digunakan dalam dunia industri, kemudian juga dalam teknologi medis, sudah kita mengenal, misalkan 3D ultrasonografi, kemudian juga tumbuh terus sejalan dengan perkembangan dari teknologi yang sifatnya portable, simple, misalkan ini adalah smartphone, di sini juga merambah perkembangan dari penggunaan ultrasonografi dalam bidang medis yang memanfaatkan smartphone berbasis suatu transusernya adalah wireless. Ini sekilas bagaimana sejarah panjang yang bisa meringkas dari teknologi ultrasonografi untuk bidang medis maupun industri di sini. Kemudian saya lanjutkan di sini untuk merefresh juga tentang dasar utama dari sistem instrumentasi. Jadi intinya di sini adalah kita perlu transuser, jadi transuser adalah suatu perangkat device yang akan dimanfaatkan untuk menghasilkan gelombang ultrasonik sekaligus untuk mengubah besaran akustik yang diterima transuser menjadi besaran listrik. Di sinilah tadi saya sebut peran dari material fisioelektrik yang mungkin bagian besar rekan-rekan sudah familiar dengan istilah itu. Kemudian di sini adalah intinya dalam aplikasinya ada yang menggunakan dikenal dengan pulse echo di mana di sini satu transuser berperan ganda dia sebagai pengirim informasi gelombang akustik sekaligus mengubah akustik menjadi sinyal listrik atau populer disebut sinyal RF biasanya radio infeksi sinyal. Ini kemudian juga ada metode lain yang menggunakan ini adalah informasinya gelombangnya melalui objek. Kalau ini adalah echo adalah panggulan ini yang lewat di sini. Kita tahu perbedaan dari densitas suatu medium akan mengalami kecepatan rambat, maka dalam dunia pengukuran ini dikaitkan dengan pengukuran waktu tempuh, time flag dari suatu perambatan gelombang. Nah, di sinilah peran dari juga sistem receiver-nya, ini terus berkembang, kemudian juga dari sisi digital processing-nya, baik sinyal maupun image, sehingga kemampuan untuk mendisplay pengukuran dimungkinkan tidak hanya dalam satu dimensi, dalam bentuk sinyal, juga dikembangkan dalam bentuk citra, dua dimensi, kemudian berkembang dalam citra yang dicoba dilakukan dari sekumpulan citra yang diprosesing menjadi suatu bentuk volume, tiga dimensi, kemudian teknologi yang lain adalah tiga dimensi juga dikaitkan dengan kemampuan melihat perubahan terhadap waktu. Nah, itulah perkembangan-perkembangan ini. Nah, beberapa hal nanti akan coba saya highlight, tidak mungkin semuanya, karena waktu juga. Salah satu adalah kita lihat yang membuat perangkat-perangkat teknologi ultrasonic menjadi makin, istilahnya adalah makin ukuran, juga makin kecil di situ, dibandingkan teknologi awal perkembangan di tahun 60-an, adalah salah satunya adalah, kalau kita bicara pulser adalah perkembangan menarik adanya komponen. Jadi, adanya komponen yang terutama untuk mengubah dari tegangan rendah ke tinggi. Jadi, kalau dulu untuk menghasilkan contoh pulsa 100 volt, kita perlu power supply 100 volt, saat ini adalah kita bisa menggunakan super DC yang rendah dengan teknologi istilahnya IC yang berkembang, memungkinkan mengubah DC-to-DC converter, sehingga dengan sumber yang tegangan rendah bisa digunakan pulser sampai tegangan, misalkan 90 volt sampai ratusan volt di situ dengan sesuatu yang lebih kecil. Ini contohnya di sini. Jadi, di sini adalah, MPS adalah monolithic power system, di mana di sini memungkinkan mengubah dari low voltage menjadi high voltage di sini. Beberapa perangkat pulser sudah memungkinkan menggunakan koneksi USB pada komputer kita di situ. Ini contohnya dari USB bisa menghasilkan peak-nya sampai 300 volt. Kemudian juga perkembangan yang lain adalah dari sisi kemampuan untuk membutuhkan pulser yang sifatnya adalah multi-channel. Karena nanti akan kita lihat contoh-contoh perkembangan transducer menggunakan banyak komponen, jadi ray transducer, maka paling tidak peran dari perkembangan FPGA menjadi salah satu perkembangan penting dalam dunia teknologi ultrasonic, khususnya dari sistem instrumen elektronik pendukungnya di sini. Jadi FPGA adalah kita kenal suatu IC yang dapat kita konfigur setelah proses manufacturing menurut kebutuhan kita. Ini paling tidak saya catat tonggak-tonggak penting dalam perkembangan teknologi ultrasonic dari sisi sistem instrumenasi. Kemudian juga kalau kita tengok dari sisi transducer, di sini adalah contoh transducer karakteristik yang banyak dipakai dalam keperluan industri. Jadi ini contoh yang single transducer, ini global transducer, misalkan untuk keperluan non-distractive test, kemudian pada flow metering di sini, kemudian contoh ini yang kita kenal sebagai rate transducer. Ini dalam bidang inspeksi yang menggunakan, ini misalkan untuk inspeksi pada konstruksi beton, ini contohnya berkembang penggunaan ini. Kemudian dalam bidang medis, ini yang paling ekstrim, karena perkembangan dari jumlah transducer elemennya menjadi salah satu penentu kualitas dari hasil citra medis yang diperlukan oleh tenaga medis. Jadi ini perkembangannya, ini yang 128 transducer, kemudian ini salah satu teknologi yang paling maju, ini untuk satu transducer, ini bisa mencapai sampai ribuan elemen di sini. Ini adalah perkembangan transducer yang memang sangat-sangat cepat perkembangannya, dan sangat beragam teknologi yang diperlukan. Jadi hadirnya teknologi MEMS di sini, Micro Electronic Machine System, ini memungkinkan orang bisa mengembangkan transducer dengan elemen yang banyak di situ, dengan ukuran transducer yang tetap melihat kebutuhan secara praktis dan teknis yang ada pada kebutuhan real di lapangan. Jadi dalam bidang medis, ini kira-kira segenggampangan di situ, ukuran dari transducer ini. Jadi kalau kita tengok adalah transducer, intinya adalah seperti ini. Jadi kalau single element, intinya ini adalah elemen aktif, ini adalah biasanya fisioelektrik, kemudian ada bagian elemen lain yang mendukung. Jadi salah satunya adalah elemen backing layer, ini adalah penting supaya memaksa gelombangnya hanya akan berprokrabasi dari elemen aktif ke bagian permukaan keluar di sini. Ini untuk meredam gelombang yang ke arah belakang. Kemudian ini adalah bagian penting wear plate. Wear plate adalah komponen penting yang nanti kita akan juga lihat kaitan dengan permasalahan bagaimana supaya gelombangnya bisa ditransmisikan maksimum pada obyek yang akan diukur atau obyek yang deteksi. Ini biasa contoh dalam bidang NDT, dalam industri misalkan seperti ini, untuk inspeksi pengelasan misalkan. Ini contohnya. Dalam bidang medis itu yang paling lebih komplek. Jadi background saya banyak meneliti di stress medik, ini adalah contohnya, ini bagaimana elemen aktifnya, ini tadi kita cerita dari 128 sampai yang ribuan di situ. Sehingga di sini teknologi untuk bisa membuat elemen ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi di sini ada elemen untuk yang wear plate-nya tentu disesuaikan dengan keperluan yang dihadapi di situ. Jadi kalau di sini, kalau yang dideteksi logang, wear plate-nya logang, kalau deteksi misalkan dalam aplikasi medis, ini menggunakan bahan yang lebih soft yang bisa mendekati impedansi akustik dari jaringan tubuh. Ini gambaran tentang transducer secara singkat. Kemudian juga disebut-sebut tadi permasalahan impedansi. Tentunya dalam penguruan praktis, maka ada keperluan memberikan sesuatu yang namanya penyama impedansi, impedansi matching. Kalau kita bicara akustik adalah di sini menghindari adanya perbedaan impedansi yang besar antara impedansi yang dari transducer, terutama bagian wear plate-nya dan objek. Maka dalam aplikasinya, ini kita berusaha meminimumkan apek refleksi di sini, memaksimumkan transmisi, sehingga di sini kita memerlukan suatu bahan yang seringkali kita sebut sebagai koplan akustik. Jadi kalau bidang medis ada gel khusus dalam industri, misalkan penggunaan gris untuk bisa mengisi ruang yang boleh jadi ada udara yang masih tersisa, yang ini akan menyebabkan informasi dari sumber transducer tidak bisa ditransmisikan secara maksimum pada objek. Ini contoh yang aplikasi terkait tentang masalah impedansi matching dengan penggunaan suatu material koplan di sini. Jadi Z matching adalah impedansi matching. Ini dari sisi aspek praktis yang seringkali juga sering ditanya, misalkan apa, kenapa harus menggunakan bahan-bahan seperti ini sebagai bagian untuk memaksimalkan transmisi. Kemudian juga kita masuk untuk meringkas ini. Jadi dalam perkembangan teknologi ultrasonic, kita bisa mencoba melihat, jadi aplikasi dalam bidang imaging, ini pencitraan, dicontoh dengan array transducer, kita bisa memprediksi bagaimana misalkan jumlah tulangan dari suatu konstruksi, apakah ada masalah pada railway system, misalkan untuk melihat ada internal crack dalam bidang medis, dan contoh yang sekarang mungkin untuk keperluan otomotif. Jadi kalau partir juga ada yang menuntun. Ini penggunaan ultrasonic, kemudian untuk level, meteorologi, dan lain-lain di sini. Termasuk untuk keperluan misalkan untuk ultrasonic cleaner di sini. Kalau dalam bidang medis digunakan untuk mematikan sel tumor dengan menggunakan high intensity test fokusan ultrason. Jadi kalau ukuran, misalkan memprediksi bagaimana ukuran dari suatu janin, kalau di bidang medis, dalam industri, misalkan untuk mengukur bagaimana kecepatan suatu airan frida. Nah tentunya kita akan fokuskan pada sore hari ini untuk diskusi tentang permasalahan imaging dan deteksa saja, kita batasi, NTT, dan untuk bidang medis yang beberapa hal juga kami lakukan penelitian pada komunitas teknik fisika di ITB tentang bidang-bidang ini. Jadi mungkin suatu saat kalau ada waktu, kita bisa lanjutkan lagi untuk diskusi tentang di luar yang kita bahas pada hari ini. Oke, nah pertama akan sedikit kami sampaikan satu penelitian yang terkait teknologi ultrasonik pada NTT. Jadi NTT adalah non-distractive test di sini, bagaimana kita bisa menguji suatu obyek tanpa merusak obyek itu. Salah satunya adalah beberapa penelitian bersama tim di sini, mahasiswa S1, S2, juga tim rekan-rekan dosen lain, adalah untuk mencoba kita memahami teknologi NTT untuk keperluan railway. Jadi kita tahu pada railway system, pada jalur kereta di sini ada potensi dia keausan permukaan maupun ada potensi cacat internal. Karena memang di sini adalah sebagai roda, kereta adalah juga dari bahan logam, kemudian di sini adalah jalurnya logam di sini. Jadi permasalahan tentang masalah potensi adanya cacat bagian dalam, ini dapat kita ringkas. Jadi kalau dalam istilah rail, ini ada kepala rail, kemudian ini web, ini sebagai, kemudian base-nya, maka potensi-potensi terjadinya internal crash ini bisa terjadi seperti ini. Baik karena masalah faktor kelelahan logam, atau karena pada proses produksi dari suatu rail, atau aspek-aspek lain yang memungkinkan dalam aplikasinya, dalam penggunaan ini akan mengalami degradasi dari kualitas internal pada rail. Nah di sini kami tertarik untuk bisa, pertama adalah salah satunya alih teknologi juga tentang masalah NDT untuk railway system. Jadi ini adalah konsep dasar, jadi saat ini sudah digunakan dengan penggunaan, ini contohnya bagaimana ini transusernya, ini membangkitkan gelombang, kemudian dari pola pantulan ekonya, itu diavaluasi untuk melihat bagaimana kondisi dari suatu internal rail. Ini contohnya bagaimana ini aplikasinya saat ini, jadi menggunakan ini transusernya, kemudian ditempel pada permukaan rail, kemudian diamati, ini pola ekonya di sini. Jadi kemudian kalau kita tengok juga, ini beragam strategi yang berkembang, bagaimana ini menyiapkan jenis dari transusernya di sini. Karena ini adalah contoh ini berkas dari gelombangnya, kemudian dari jenis transusernya dapat kita desain tentang arah dari perambatan ini. Tentunya ini juga perlu suatu kajian bagaimana suatu transusernya yang efektif untuk bisa melakukan scanning permukaan atau bagian dalam railnya, agar bisa lebih punya kemampuan yang lebih dalam mendeteksi jika ada suatu catat internal pada rail. Perkembangannya adalah kita juga melihat bahwa berbagai teknologi juga dikembangkan berbasis ultrasonic untuk NDT, jadi yang sifatnya paling sederhana dengan menguji poin demi poin, kemudian berkembang dengan penggunaan ini adalah wagon inspeksi, kemudian juga ini berkembang kalau diinginkan makin cepat inspeksinya menggunakan misalkan ini adalah wagon khusus yang ditarik oleh suatu mobil atau juga ditarik pada bagian dari sistem kereta sendiri, atau juga mulai berkembang juga pemikiran penggunaan autonomous infeksi. Jadi kita bisa catat memang beberapa tahun terakhir adalah pemerintah berusaha keras untuk bisa menambah jumlah mass transportation yang berbasis railway di sini. MRT, kemudian juga kereta antarkota, kereta cepat juga lagi disiapkan sehingga rasanya kita juga harus mulai bisa berkibrah juga, juga berkontribusi dalam memahami kebutuhan untuk ini. Nah, dalam penelitian yang mulai kita lakukan, kita mencoba untuk memahami fenomena tentang masalah lombong ultrasonic pada railway system, kemudian mencoba mengadopsi beberapa teknologi yang bisa mensupport ke depan untuk kemampuan inspeksi. Jadi salah satu penelitian, ini yang mulai tahun kemarin, kita coba fokus adalah pengembangan dari sistem instrumentasinya, dari stipulsor dan receiver pemprosesingnya. Kemudian juga kita mencoba untuk mendesain suatu niwagon inspeksi yang harapannya ke depan bisa dimanfaatkan juga untuk keperluan inspeksi di lapangan di sini. Jadi ini konsepnya adalah di sini gambarannya. Jadi apa kita lakukan? Kita mencoba juga di teknik fisika, ini mencoba mengembangkan ini. Jadi tahun lalu karena kondisi pandemi, juga kita berputar otak keras, karena ini bagian dari proyek penelitian, akhirnya kita mencoba mengembangkan ini alternatif wagon untuk keperluan inspeksi. Jadi kita uji pada, ini contohnya kita uji pada rel uji, kita ambil potongannya, ya sengaja kita coba berikan cacat di sini, kemudian kita desain sistemnya, kemudian ini contoh gambarannya bagaimana kita siapkan sistem untuk bisa mengarahkan kebutuhan tadi adalah koplan sebagai bagian penting dalam proses pengukuran di sini. Ini contoh-contoh sistem yang coba kita kembangkan, juga di sini juga bagaimana supaya sistemnya ini memungkinkan transduzernya bisa naik turun secara sederhana. Jadi ini dibantu oleh tim ide kreatif tentang ini, dari sisi wagonnya, kemudian juga ini mencoba untuk mencari alternatif kita berkontribusi dalam pengembangan sistem instrumentasi pendukung keperluan inspeksi di sini. Kita tahu bahwa di pasar itu juga berkembang beragam instrumentasi sistem di sini, ini contoh-contoh yang berkembang, kita menginginkan juga bisa berkontribusi di sini, jadi kita bergabung dalam komunitas riset internasional yang mengembangkan seperti open device system yang coba kita adopsi di sini adalah kita ikut meneliti, mengembangkan dan report yang di-sharing di komunitas kita kembangkan. Ini contoh bagaimana dalam skala lab kita mencoba menyiapkan suatu infrastruktur untuk pengembangan sistem ini. Jadi ini contoh bagaimana bentuk dari sinyal eko, jika ini ada lubang seperti apa, kita kembangkan di sini, kemudian data pengurahan ini kita siapkan dengan penggunaan wireless communication. Jadi ini contoh yang coba kita kembangkan dalam proses ini. Jadi ini sistem yang sekarang kita lagi coba terus kembangkan, harapannya makin sempurna di masa mendatang. Jadi ini contoh-contoh bagaimana ini kalau ada perbedaan dari kondisi cacat rel yang kita kondisikan, maka pola inilah yang menjadi inti untuk bisa dimanfaatkan, mempredik bagaimana kondisi internal rel apakah dia dalam kondisi normal apakah ada cacat di sini. Ini masih terus berlangsung. Jadi ini direncanakan juga akan disupport oleh, kalau di ITB, kita sekarang lagi mengembangkan fasilitas STP, Sintenopark, ini harapannya juga bagian untuk mitigasi bencana terkait bidang transportasi. Ini didorong untuk dikembangkan, kira-kira gambaran roadmap yang kita usulkan untuk bidang inspeksi terkait railway system dengan berbasis ultrasonic salah satunya. Kemudian kita akan lanjutkan yang berikutnya. Jadi ini juga kita terinspirasi bidang ini adalah justru karena awalnya adalah kami banyak terkait dengan penelitian bidang ultrasonic itu bidang medis. Jadi tadi MDT, kita sekarang switch untuk yang bagaimana aplikasi lain dalam bidang medis di sini. Jadi ini adalah salah satunya, kalau tadi kita fokus tentang masalah pola sinyal eko, dalam bidang medis, salah satunya adalah dasarnya ini adalah bagaimana kita bisa menentukan lokasi dengan melihat pola pantulan di sini. Jadi waktunya, kemudian intensitas pantulan, atau eko, ini bisa digadikan. Ini gambaran perkembangannya dengan ekolokator, kita bisa mempredik posisi, kemudian ini adalah di awal-awalnya dimanfaatkan jika ada permasalahan pada otak di waktu itu dengan menggunakan scan-nya adalah ini yang dikenal sebagai A-scan, jadi A-to-amplitude scan. Jadi melihat kalau ada pantulan yang berbeda, eko yang berbeda, maka ada sesuatu di sini. Ini berkembang, kemudian menginginkan jadi informasi citra. Ini dikenal sebagai B-mode, brightness mode. Jadi dengan menggunakan A-scannya adalah banyak lain memungkinkan kita mendapatkan informasi citra internal dalam tubuh. Ini yang tahun 1942, ini citranya masih low resolution. Jadi berapa puluh tahun yang lalu, ini adalah transduzernya berputar pada bagian bak di sini. Jadi saat ini kita sudah menikmati teknologi yang makin maju. Ini contohnya penggunaan dua dimensi dan waktu di sini, seperti sinyal video saja kalau dalam pengukuran menggunakan ultrasonografi saat ini. Jadi ini adalah perkembangan kenapa USG itu adalah istilah singkatan ultrasonografi menjadi populer dalam bidang medis dibandingkan dengan perangkat-perangkat pencitraan yang lain. Kita mengalami X-ray, CT scan, MRI. Ini tetap punya suatu posisi yang dibutuhkan. Jadi memang dalam aplikasinya ini relatif diklaim paling aman. Kemudian relatif dari sisi kos investasi relatif ini sedikit lebih rendah dibandingkan perangkat-perangkat seperti ini. Jadi dalam aplikasi medis memang ini adalah saling mendukung. Sehingga kita mengenal penggunaan multi-modality imaging untuk keperluan suatu diagnosis, suatu kondisi penyakit misalkan seperti itu. Jadi kalau kita fokus tentang ultrasonografi di sini, maka ini adalah prinsipnya di sini. Jadi tadi kita berikan pengantan tentang timut. Jadi di sini kalau kita punya transduzernya terdiri dari re-transduzer, maka pola dari ekonya, ini akan kita rekam, ini re-gambarannya, menjadi informasi citra bagian dalam tubuh. Jadi tanpa kita buka bagian tubuh, kita bisa mengamati bagaimana permasalahan atau masalah anatomi bagian tubuh. Sehingga di sini pola-pola yang terkait refleksi, absorsi, transmisi menjadi hal yang akan memengaruhi kualitas citra. Terkait kebutuhan juga, di situ juga berkembang berbagai macam bentuk dari transduzer. Jadi ini yang paling menarik memang dalam bidang medis, saya kira bidang ultrasoni yang paling terdepan perkembangannya, sehingga di sini adalah harapannya adalah bisa menghasilkan citra makin hari, makin tinggi kualitasnya untuk kebutuhan bidang medis di sini. Jadi salah satunya adalah memperbanyak jumlah elemen, juga meningkatkan kemampuan dari sisi processing-nya di situ. Beberapa penelitian yang kami fokuskan adalah salah satunya di sini adalah aplikasi ultrasonografi untuk menjadi penuntun kalau tim medis dalam melakukan penyuntikan di sini. Jadi contohnya kalau memberikan penyuntikan dengan jarum, jadi jarum spinal, maka harapannya kita bisa lihat, ini adalah bisa terlihat bagaimana kedalamannya, bagaimana tentang itunya. Nah tentunya ini perlu dituntun oleh feedback dari Ultrasoper. Nah kita mengawati di sini adalah bahwa ternyata adalah karakter jarum akan menentukan bagaimana visibilitas jarum bisa terlihat pada USG. Jadi perkembangannya di negara lain ini juga jarum khusus yang memang didesain untuk keperluan ultrasonografi juga dikembangkan. Permasalahannya adalah ini adalah satu device medis yang sekali pakai, sehingga kita juga tertarik untuk melihat seperti apa karakter dari jarum yang bisa kita maksimumkan kalau digunakan untuk keperluan pada penusukan itu menggunakan USG, ultrasonografi, untuk mengamati dari proses penusukan. Sehingga kita mengembangkan sistem uji di sini, ini terkait bidang untuk, tadi apa, deteksi ya, dan kita uji, kemudian kita amati bagaimana pola dari ekonya terkait sudut, terkait jenis jarum, karena setiap jarum juga punya ukuran, punya bahannya seperti apa, kita coba evaluasi, yang kita sebut sebagai pengembangan sistem untuk spekroskopi ultrasonik modus A untuk jarum di sini. Sehingga kita bisa lakukan di sini, misalkan ini contoh, kita simulasikan sudutnya, kita putar, kemudian kita akan evaluasi bagaimana perilaku dari ekonya di situ. Karena ekonya nanti menentukan sejauh mana jarumnya bisa jelas terlihat pada layar USG. Kita coba penelitian di sini, kita petakan, misalkan kita petakan dengan bagaimana visibilitas di sini. Makin warnanya cerah, artinya punya potensi jarumnya mudah terlihat. Ternyata sudut juga akan mengaruh di sini. Kita coba evaluasi dengan mengembangkan metode untuk mapping tadi, yang spekroskopi pada jarum. Kemudian juga kita cermati tentang bagaimana hubungan sudut penusukan terhadap potensi ekonya bisa maksimum. Secara teori itu juga kita cermati di sini. Jadi contoh ada daerah-daerah tertentu yang punya peluang, itu adalah ekonya menjadi lebih maksimum. Kita cermati di sini, dengan pendekatan modeling, dengan matematik, eksperimen, untuk bisa membantu bagaimana mengkaitkan dengan performance suatu jarum spinal, misalkan untuk keperluan bidang medis yang mudah terlihat atau mudah dicitrakan dengan ultrasonografi. Kemudian juga ini salah satu penelitian STK, kami yang sudah selesai tentang masalah ini, dan ini akan dilanjutkan terus. Kemudian juga kita mencoba memanfaatkan USG untuk keperluan pencitraan pada paru-paru. Misalkan itu penelitian bersama STK, STK kami di Teknik Fisika, dan STK kontrol. Jadi kita mencoba memanfaatkan USG untuk bisa mencitrakan paru-paru di situ. Kita tahu paru-paru sehat kita justru akan berupa udara kosong. Sehingga segini adalah citaranya adalah berusaha membaca yang namanya artifak. Kalau ada cairan pada paru-paru, ada suatu gangguan, maka pola inilah yang menjadi pola yang harus dicermati di sini. Karena polanya unik, makanya ini memerlukan juga kemampuan processing yang lebih agar bisa dimanfaatkan ke depannya untuk alternatif dalam mendiagnosis kondisi paru-paru suatu pasien di sini. Ini adalah riset yang kita kembangkan, kita berharap ke depan berbasis dengan artificial intelligence dalam membantu untuk mendeteksi adanya kelahinan paru-paru dengan ultrasonografi. Kenapa ini bisa, kenapa ini kita cermati penting? Karena memang kelebihan adalah kalau dengan X-ray kita tidak boleh setiap saat di X-ray, kita perlu durasi waktu tertentu. Kalau ultrasonografi lebih aman. Sehingga kita berharap, ini adalah, ini contohnya bagaimana juga kami di lab, kita mencoba untuk juga belajar. Jadi kalau yang teman-teman yang hobi fotografi, memotret dengan kamera, kita juga punya hobi baru, mencoba belajar memotret dalam tubuh kita dengan USG. Kita coba ini lakukan untuk belajar lebih jauh, sehingga kita bisa diskusi lebih jauh juga dengan teman-teman medis terkait tentang bagaimana kaitan dengan teknologi USG, aplikasi khusus yang terkait tadi untuk keperluan pencintaan paru-paru, di mana di sini adalah unik, karena di sini pencitraannya adalah pada area-area tertentu, sehingga dikenal dalam dunia teknologi riset adalah point care, ultrason, atau focus. Ini contoh yang kita pelajari juga. Jadi ini membaca pola-pola seperti ini. Kita fokuskan seperti ini. Jadi ini harapannya adalah juga mulai tumbuh, ini tadi kami sampaikan, jenis USG yang saat ini menggunakan portable, sehingga harapannya adalah ini akan bisa menyadikan satu komplement sistem untuk mengevaluasi jika suatu pasien punya masalah di paru-paru. Jadi komuniasi jadi citra X-ray, ini yang memerlukan durasi yang cukup agar aman bagi pasien. Di sela-sela ini kita bisa juga evaluasi progres dari kondisi paru-paru dengan menggunakan portable USG. Ini yang menjadi salah satu roadmap penelitian terkait ini. Jadi sebagai bagian akhir tentunya dengan waktu yang disampaikan, ini sebagai penutup bahwa memang teknologi ultrasonic ini adalah membutuhkan pengatuan-pengatuan yang terkait tentang fenomena gelombang ultrasonic, karena karakteristik fenomena untuk fakt yang tinggi juga perlu satu pemahaman fisik yang tertentu. Jadi saat ini keperluan untuk bidang di medical maupun industri itu ringnya dari sekitar 1 MHz sampai 10 sampai 20 MHz itu diperlukan. Kemudian juga sangat berkembang tadi saya sampaikan sistem instrumentasinya di mana lebih portable kemudian menggunakan sumber low voltage bisa menghasilkan pulsa yang high voltage kemudian juga di sini juga translusernya. Kemudian juga pemurusan sinyal dan citra juga terus tumbuh sehingga yang saat ini dengan Android sudah memungkinkan kita juga mendapatkan citra USG kemudian mengaplikasi di sini. Jadi terkait bidang medis ini tahun lalu kami menerbitkan juga buku yang mudah-mudahan literatur dalam bahasa Indonesia yang bisa membantu yang tertarik untuk belajar lebih jauh lagi tentang otorafologafi medis di sini. Jadi sehingga mungkin ini dalam forum saat ini adalah forum PI BKTF saya kira memang ini salah satu bidang yang kaya tentang aspek fisiknya yang saya kira menjadi salah kompetensi yang terkait pada bidang teknik fisika. Jadi akhir kata ini terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi saya diberikan waktu untuk berbagi pengetahuan walaupun belum banyak yang bisa saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa menambah khasanah pengetahuan bagi rekan-rekan yang hadir pada hari ini tentang teknologi ultrasonik dalam bidang industri dan bidang medis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari sisi cerita materi tentang bidang ini. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator Pak Edy Leksono untuk acara yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Subri atas penyampaian materinya yang lumayan detail ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari peserta ya. Ini yang kita baca dari chatroom ya. Ini yang pertama Pertama dari Pak Bambang Rustianton. Apakah teknologi USGE ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan seng dalam satuan mikron pada produk baja yang dilapisi seng? Langsung saja ya Pak. Iya langsung saja. Terima kasih. Jadi terkait ini ya jadi terkait untuk masalah ketebalan jadi salah satunya memang jadi kalau kita kaitkan secara prinsip dasarnya adalah bahwa faktor yang akan mengaruhi kemampuan untuk bisa mengukur ketebalan dalam order mili adalah panjang gelombang. Jadi di situ panjang gelombang akan dikaitkan dengan berapa kemampuan transducer ultrasonik yang akan kita pilih ya untuk keperluan penggunaannya di situ. Jadi ini prinsipnya di sini. Jadi kalau misalkan kita tahu seng itu berapa rambat kecepatan rambat gelombangnya maka di situ kita harus siapkan sistem transducer-nya dan sistem ultrasonik-nya dengan panjang gelombang yang harusnya lebih kecil dari target objek yang kita ukur. Makanya saat ini juga transducer sudah sangat beragam rentang frekuensinya. Jadi rasanya kalau kita ambil sekitar, kalau kecepatan rambat di seng misalkan sekitar 1.000 meter per detik. Jadi kalau kita pilih sekitar 2 MHz ada potensi itu dimungkinkan. Jadi saat ini memang untuk keperluan ketebalan dari suatu material juga mulai banyak juga memang jenis-jenis teknik ultrasonik untuk keperluan aplikasi yang tersebut. Itu mungkin komentar dari saya, Pak Edy. Saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Gunawan. Apakah gelombang ultrasonik bisa dibangkitkan secara alamnya? Oke, jadi gelombang ultrasonik itu sebenarnya kalau alamnya itu adalah beberapa jenis. Kalau manusia itu secara perliteratur memang tidak mampu. Tapi beberapa animal kita tahu ya, misalkan secara alami itu kelelawar, kemudian beberapa mamalia di air ya, lumba-lumba, taus itu juga mampu memangkitkan itu. Kalau perliteratur pernah saya baca adalah pada saat, kalau manusia itu paling-paling ini, pada saat kita bersin ya, bersin yang sangat spesifik itu ada daerah rentang yang frekuensinya itu di atas frekuensi penggahan kita. Jadi secara alami ya, itu adalah beberapa jenis itu memungkinkan di situ yang bisa membangkitkan gelombang ultrasonik. Itu yang sebagian yang saya tahu, Pak Edy, tentang masalah apakah secara alami itu dimungkinkan di situ. Oh iya, salah satunya adalah ini, kertakan pada suatu material logam. Jadi kita mengenal adanya emisi akustik itu juga biasanya juga pada rentang frekuensi di atas frekuensi pendengaran. Jadi kita mengenal adanya emisi akustik juga di situ bisa didengarkan dengan penggunaan perangkat-perangkat yang mirip dengan teknologi ultrasonik. Itu, Pak Edy. Baik, berikutnya. Ini ada pertanyaan yang ada tiga. Yang kedua, apakah USG bisa digunakan sebagai alat terapi atau intervensi penyakit anatomis patologi disamping sebagai imaging teknologi di dunia medik? Jadi ini, dalam dunia medik memang ultrasonografi itu pertama itu adalah memang kalau fokusnya untuk imaging itu adalah dibatasi dari berapa daya intensitas. Jadi kalau dalam gelombang itu amplidurinya dibatasi di situ. Karena memang fungsinya adalah untuk menyiterakan. untuk keperluan terapi kita mengenal juga bahwa ultrasonik kalau kita berikan amplitude yang besar yang menghasilkan intensitas yang besar. Maka dimungkinkan juga itu sebagai untuk keperluan misalkan tadi contoh saya berikan di awal ini keperluan untuk bisa membunuh sel kanker. Kita mengenal high intensity fokuser ultrason di situ. Jadi dengan mengatur daya yang besar kemudian kita fokuskan karena dia gelombang kita bisa fokuskan memungkinkan ini kita juga bisa memberikan aspek heating lokal ya pada daerah tumor. Ini contoh untuk keperluan itu. Keperluan lain adalah juga misalkan dalam dunia skincare juga dimanfaatkan untuk keperluan yang harapannya dengan memberikan satu aspek spesifik ya pada bagian kulit juga bisa memercepat ya regenerasi pada bagian kulit. Jadi sangat memungkinkan di situ. Jadi dalam dunia aplikasi medis pun dimanfaatkan juga untuk keperluan sebagai cleaner juga. Jadi intinya adalah tergantung dari bagaimana kita memilih rentang frekuensi kemudian bagaimana kita mengkaitkan dengan aspek transducer yang digunakan itu memungkinkan tidak hanya untuk imaging juga untuk keperluan misalkan tadi untuk keperluan terapi sangat dimungkinkan di situ. Baik, berikutnya yang pertanyaan ketiga mengapa hasil-hasil USG Medik sering memberikan ketidakjelasan atau keraguan penegakan diagnosis sehingga dokter sering menganjurkan observasi lanjut dengan CT scan atau MRI atau MRCB? Terima kasih. Jadi terkait ini memang salah satunya PR kami juga penelitian tentang trasonografi juga masih sangat terbatas di Indonesia secara aspek engineering-nya. Jadi kalau tadi saya ringkas di sini. Jadi memang sebagai gambaran ini USG sendiri itu juga punya performa atau spesifikasi yang sangat lebar di situ. Jadi dari kami sendiri adalah lagi belajar juga di sini kemampuan untuk bisa melakukan kalibrasi suatu USG. Jadi kita perlu objek standar agar hal-hal yang sifatnya misalkan kemampuan melihat ketil objek yang dihernosis itu sejauh mana. Itu kita memerlukan perangkat yang kita sebut pentem untuk keperluan kalibrasi kemampuan USG. Kedua juga adalah faktor tentang bagaimana kita memaksimumkan tentang alat USG. Jadi sama kalau kita memotret kalau mau kamera-kamera tergantung settingnya di situ kecepatan dari ranah, lensa, dan lain. Juga usia sama. Jadi kita tahu transducer, kemudian aspek-aspek itu sangat menentukan juga bagaimana kualitas suatu cita USG. Sehingga di sini adalah pemahaman tangan alat bagaimana menyiapkan SDM yang bisa terampil dan secara baik juga diperlukan di situ. Jadi memang tantangannya adalah yang saya pahami bahwa jenis USG di Indonesia juga banyak manufaktur yang berkontribusi dengan rentang jadi rentang dari USG yang lebar dari sisi harga juga dari sisi aplikasi di situ. Jadi itu salah satunya adalah dengan penggunaan kalau secara per teknologi dengan hadirnya yang rai USG tadi dengan USG yang tadi saya sebutkan tadi yang resolusi yang tinggi ini contohnya ini yang dibanggakan beberapa produsen ini adalah ini. Ini memungkinkan kualitas semakin tinggi. Jadi dibandingkan dengan transducer yang elemennya lebih sedikit dibandingkan ini jauh lebih tinggi. Tetapi, nah itulah tetapinya adalah karena hanya sedikit negara di dunia yang mampu menghasilkan transducer yang seperti ini maka harus dibayar dengan kos ya juga harga dari perangkat yang kadang-kadang juga sangat-sangat tidak mudah ya dipahami kenapa harga transducer misalkan transducer yang satu-dua elemen itu ordernya puluhan juta. Kalau yang ini sudah order ratusan juta di situ. Kadang-kadang ini yang membuat jadi pertimbangan juga dalam melihat kebutuhan ini. Sehingga juga harus dipotret juga apa kebutuhannya kemudian bagaimana teknologi yang harus kita siapkan ya untuk membantu meningkatkan kualitas sitra yang ujung-ujungnya adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan dari tim medis dalam mendiagnosis dari kondisi suatu pasien di situ. Itu mungkin sedikit yang bisa saya set Pak Edy tadi dari pertanyaan yang kait masalah itu. Berikutnya dari Pak Luki. Untuk penggunaannya apakah menggunakan koplan? Jadi masalah koplan itu adalah memang salah satu usaha agar apa? Jadi memang kita sadari bahwa karena ini yang yang diperlukan adalah dasarnya perembatan gelombang akustik di situ. Dimana kalau kita ingin melihat bagian dalam maka harapannya yang dikirim harus bisa maksimum masuk ke bagian obyek juga harapannya pada saat obyek itu memantulkan gelombang itu gelombangnya bisa juga terkam maksimum pada transducer. Nah disitulah intinya tadi bagaimana meminumkan terjadinya perbedaan berjadi akustik. Sehingga koplan menjadi salah satu cara untuk bisa memaksimumkan informasi yang ujung-ujungnya adalah memaksimumkan hasil dari deteksinya di situ. Itu yang salah satu pentingnya manfaat dari koplan itu sendiri. Itu mungkin Pak Edi yang terkait tadi. Baik. Ini dari Pak Gunawan lagi Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana karakteristik propagasi ultrasound yang baik di dalam tubuh pasien? Oke. Jadi kalau masalah karakteristik itu adalah jawabannya pertama adalah seberapa kita predik kedalaman dari target organ yang kita deteksi. Kemudian juga terkait tentang objeknya itu harapannya adalah apakah dia yang dideteksi berupa aliran ataukah sesuatu yang berdetak misalkan jantung apakah itu yang terkait dengan spesifik tertentu. Sehingga dalam dunia ultrasonografic medik itu disediakan pertama adalah juga bentuk traduser di sini. Bentuk permukaannya juga beragam. Kemudian juga frekvensinya di situ. Nah terkait ini memang ada suatu hal yang memang unik ya dalam dunia basis-fisisnya itu ada suatu yang namanya thread-off ya. Jadi kalau ininya naik ininya jelek. Terkait apa? Frekvensi dan panjang gelombang. Secara sederhana kalau kita ingin melihat detil suatu obyek kita perlu panjang gelombang yang kecil. Kalau ingin kecil maka kita berharap frekvensi tradusernya adalah tinggi. Di sisi lain adalah kalau frekvensinya tinggi maka kemampuan daya penetrasinya akan turun. Nah disitulah pilihan-pilihan yang sulit. Sehingga dalam perkembangan yang modern dimungkinkan tradusernya ini punya istilahnya bandwidth-nya lebar. Jadi pada perangkat USG memungkinkan kita juga bermain bandwidth di situ. Agar kita bisa mendapatkan informasi kapal-kapal citra bagian dalam tubuh yang semaksimum mungkin di situ. Sehingga di sini pengatuan dari sisi instrumen sendiri. Kemudian pengatuan dari sisi untuk melakukan scanning proses juga menjadi hal yang perlu juga bersama-sama kita juga bisa terus kembangkan dari sisi dua aspek itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Edi tentang pertanyaan yang terkait Pak Gunama sampaikan tadi. Ini ada yang komentar dari Pak Aris Ontoverioni. Gelombang ultrasonik alamnya mungkin dari kelelawar. Benar atau enggak? Betul Pak. Kelelawar telah satunya. Ava 17 itu memang sudah ada saintis yang tercatat dalam sejarah itu kelelawar yang menghasilkan gelombang ultrasonik. Oke. Berikutnya pertanyaan Pak Luki lagi ini. Sensornya harus bersentuhan dengan permaterialnya ya? Bagaimana ada produk dengan insulated? Misalnya pipeline ada isolasi di panas bumi. Gimana caranya menerapkan teknologi ultrasonografi? Jadi kalau memang enggak bisa kotaklah di situlah peran dari medium perantara kopelan tadi. Jadi contoh misalkan kalau memungkinkan mediumnya dia terendam dalam air dan itulah air sebagai bagian perantara medium di situ. Jadi kalau pipa kan di isolasi supaya panasnya enggak keluar. Betul. Jadi di situ kalau kita tahu karakteristik dari bahan isolasinya maka kita akan bisa mengidentifikasi dari pola ekonya di situ. Jadi di situ kita bayangkan akan ada lapisan objek dari transducer ada isolasinya ada pipa sehingga di situ kalau kita bicara ekon maka kita akan ini jadi contohnya tadi kalau kita bicara pola ekosinyalnya jadi dugaan saya seperti ini coba mundurkan di sini ini tadi contoh yang mana ini oh macet ini jadi tadi kita beri contoh nah ini contoh di sini jadi dengan kita mulai paham jadi kalau kita punya pipa pipanya katakala kondisi awal masih baru belum ada korusi normal maka kita akan punya pola jadi dalam dunia NDT itu pola normal itu seperti apa seperti fingerprintnya dari pola ekos suatu kondisi material yang masih sehat di situ jadi kalau ada sesuatu pada material memungkinkan juga ini kita akan melihat dari pola dari ekos yang berbeda dalam kondisi yang kondisi masih normal itu gambarannya seperti itu kalau memang materialnya ada suatu bahan shieldingnya di situ maka kita bayangkan akan ada pola pantulan dari bagian shielding dan pipa di situ jadi dengan penggunaan frekvensi tertentu kemudian strategi dalam pengukurannya memungkinkan kita punya pola ekos sinyal yang dalam kondisi normal pipanya jadi kalau ada perubahan dari kondisi ketebalan pipa atau korusi maka akan ada juga pola ekos yang berbeda disitulah kita bisa manfaatkan keperluan inspeksi dari pipa tersebut itu Pak Edy bisa saya sharing dari beberapa pengetahuan terdata saya tentang itu berikutnya dari Pak Gunawan pola-pola ekos apa saja yang diperlukan untuk pembentukan imaging sebaik mungkin oke jadi kalau dalam imaging itu adalah jadi gini jadi kita jadi dalam dunia imaging itu dikenal adalah istilah adalah bi-mode jadi kita seakan-akan akan men-scan line by line untuk apa dari obik di sini jadi kualitas itu adalah pertama adalah ditentukan lagi-lagi adalah kuncinya pertama adalah frekvensi dari transducer jumlah elemen kemudian yang susah lagi adalah masalah timing nah saat ini teknologi terbaru saya lupa memberikan contoh bahwa jenis transducer itu adalah kalau yang dulu misalkan untuk kita pindah daerah scan harus dipindah transducer teknologi terbaru saat ini kita mengenal jadi dengan posisi transducer diam pada suatu permukaan obyek justru gelombangnya bisa menyapu di situ kiri kanan disapu di situ yang dikenal dengan teknologi beam steering di situ nah disitulah permainan dari sistem pulser elektroniknya memungkinkan gelombangnya itu bisa dibelokkan kiri kanan pada daerah sapuan yang lebih luas di situ itu juga akan meningkatkan dari kualitas sitra kemudian juga terkait juga tentang masalah ini jadi gini jadi beberapa hal terutama pengalaman selamanya adalah kalau kita kembali melihat tentang ini nah dalam penggunaan USG salah satu yang kritis adalah bagaimana menjaga kondisi ini jadi di sini ada bagian penting ya ini bagian permukaan luar dia sebagai lensa akustik sekaligus sebagai yang namanya penyama impedansi disitu nah seringkali kalau ini cacat akan jatuh tergores maka akan membuat sudah turun kualitas cita disitu jadi analoginya kalau lensa kamera dia kata-kala tergores ini sama juga disitu sehingga disini juga perlu perhatian termasuk adalah disini penggunaan jenis kopelan disitu karena beberapa produksi USG malah mereka juga punya preferensi kopelan tertentu jadi ini juga kita lagi pelajari juga terkait tentang itu jadi bagaimana memaksimalkan dari citranya ini menjadi tantangan karena intinya adalah supaya hasil ekonya itu maksimum kemudian juga ini sistem lain adalah terkait tentang teknologi di prosesinya sendiri sederhananya kita tahu bahwa secara alami maka makin makin dalam daerah target objek maka secara alami ekonya makin kecil disitu kan dia makin jauh tetapi dengan rekayasa di dunia sinyal prosesing kita bisa normalasi lagi jadi terjadinya penurunan di kompensasi sehingga kita mendapatkan citranya menjadi seakan-akan dia maksimum yang realitanya harusnya makin dalam makin gelap makin rendah dengan manipulasi dari sisi teknologi pemprosesan memungkinkan USG modern itu mendapatkan citra yang relatif tidak ada masalah walaupun organ yang dalamnya itu harusnya menghasilkan paling lemah tapi ekonya bisa kita lihat secara lebih normal pada citra itu kira-kira mungkin sekilas yang bisa saya sharing Pak yang tentang masalah itu baik berikutnya pertanyaan dari Pak Dasrianto apa keunggulan utama dari teknologi ultrasonik dibandingkan dengan infrasonik maupun audiosonik serta apakah teknologi merai juga bagian dari teknologi ultrasonik dalam aplikasi medik terima kasih terima kasih jadi terkait ini ya jadi infrasonik adalah istilah untuk gelombang akustik frekuensinya di bawah pendengaran manusia di bawah 20 kHz kalau audio adalah di karena patokannya adalah kita manusia itu adalah pada rentang 20 Hz sampai 20 kg kemudian kalau ultrasonik di akas 20 kg di situ tentunya ada kebutuhan yang berbeda di situ jadi infrasonik itu kalau teman-teman yang menekuni dunia seismologi karena pergeseran lempeng itu justru pada daerah infrasonik kita perlu perangkat yang mendeteksi itu contoh lain misalkan kalau di dunia medis adalah untuk mendeteksi bagaimana pola suara pada jantung yang dikenal sebagai ponokardiograf itu bukan ultrasonik malah audionya kemudian mendengarkan kalau dokter menggunakan statoskop itu adalah mendengar salah satunya adalah suara pada pola nafas pada paru-paru justru itu pada daerah yang mendekati infrasonik kalau audio itu adalah daerah-daerah yang kita dengar di situ jadi kalau di situ adalah kaitannya kita sampaikan kalau frekuensinya makin tinggi punya banyak keuntungan di situ bagaimana dia bisa punya kemampuan untuk bisa mendapatkan jadi perambatannya itu dalam tanah kutip dia lebih gampang diarahkan jadi gambarannya kalau frekuensi audio dia lebih menyebar kelombangnya makin tinggi dia bisa kita kondisikan pada kondisi yang lebih sempit daerah medan perambatannya jadi jawabannya adalah memang itu ada kebutuhan masing-masing kemudian tadi tentang MRI sangat berbeda jadi dalam dunia imaging saya sebutkan tadi saya punya rikasan tadi disini ini jadi dari contoh yang ini ini adalah ultrason ini adalah yang masuk golongan gelombang akustik selebihnya adalah inilah berbasis gelombang elektromagnetik jadi kalau X-ray menggunakan gelombang elektromagnetik pada rentang glopsinar X itu kemudian MRI adalah pada rentang radiofrekvensi jadi masing-masing punya strategi yang berbeda jadi kebetulan ini juga saya takuni jadi kalau ultrasonik dikenal sebagai teknologi gelombang akustik memanfaatkan informasi terkait pola eko disitu kalau X-ray adalah pola attenuansi jadi kalau bapak-bapak mungkin rekan-rekan pernah foto rongsen apa yang terserap pada bagian paru-paru itulah jadi informasi citra pada X-ray jadi dia sebagai transmisi imaging kalau MRI adalah berbasis pada yang namanya adalah emisi dari suatu yang namanya adalah radiofrekvensi dimana disini luar biasa ini jadi MRI adalah memotret aktivitas dari bagian tubuh adalah kita tahu ada yang namanya tubuh kita kaya dengan air air adalah H2O jadi pada MRI adalah memotret aktivitas dari proton hidrogen dengan memberikan perilaku magnet tertentu kemudian diagitasi maka pola dari emisi yang dihasilkan pada proton hidrogen menghasilkan informasi citra pada MRI jadi ini gambaran secara teknologi sangat berbeda jadi makanya disini menarik masing-masing punya plus minusnya masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda jadi contoh kalau udah urusan tentang bagian kepala otak dan lain-lain MRI memang paling unggul disitu karena memang kita tahu karakter pada otak itu seperti apa maka dalam dunia teknologi medis menjadi andalan bagaimana kita mengevaluasi secara atomik bagian otak tidak hanya per dua dimensi sampai ke tiga dimensi disitu itu itu yang tadi dari pertanyaan yang disampaikan Pak Edy tentang masalah ini dari Pak Suhendi Hasanuddin ini komentar saya pikir bagus dibacakan semoga ITB bisa melakukan tes NDT dengan alat baru ini buat joining welding karena bila memakai X-ray banyak kelemahan-kelemahan baik dari segi biaya dan bahaya dari X-ray itu sendiri UT ultrasonic test NDT metode yang paling efisien untuk mengecek cacat-cacat pekerjaan lebih murah dan lebih portable bila dibandingkan dengan X-ray itu berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Cahayaji bagaimana dapat dibandingkan teknik USG terhadap fluoroscopy dalam penelusuran misalnya kedalaman jarum spinal atau metode invasif medik lainnya oke terima kasih jadi kalau fluoroscopy itu adalah bagian dari teknologi yang digunakan juga pada basis X-ray di situ jadi memang kalau dari sisi kualitas citra memang untuk misalkan untuk menuntun jarum itu X-ray paling powerful memang jadi CT scan modern itu memungkinkan juga kalau katangala akan melakukan misalkan jarum untuk mengambil sampel tumor yang namanya biopsi itu CT scan salah satu yang digunakan di situ hanya masalah yang memang tadi juga disampaikan tidak semua memungkinkan misalkan kalau dalam kondisi keperluan jarum anestesi pada ibu-ibu yang akan operasi sesar di situ maka tidak memungkinkan menggunakan S-ray nah disitulah jadi tantangan bagaimana yang ultrasonic yang kalau dengan tetapi lama itu sangat susah melihat jarum kita mencoba memaksimalkan bagaimana strategi dari pencitraannya kemudian bagaimana jarumnya memang didesain agar dia lebih bersahabat dalam merefleksikan gelombang akustik di situ jadi kalau di negara-negara yang menjadi highlight-nya untuk bidang jarum kalau saya cermati kagum juga di situ bagaimana beberapa negara Eropa Barat Jerman salah satu yang sangat terus mengembangkan tulisan jarum di situ sampai berbagai macam teknologinya di situ jadi itu yang mungkin yang sekilas yang saya coba tangkep dari pertanyaan tentang itu jadi memang dari sisi kualitas saat ini memang CT Scan yang berbahasa Ekshira itu paling nyaman dilihat oleh tim medis karena dia bisa menghasilkan kualitas yang makin baik hanya resikonya tadi tidak semua memungkinkan dengan perkembangan USG kemudian kemampuan manusia dalam mendesain material untuk jarum maka ada peluang kualitas USG untuk keperluan menuntun jarum juga ke depan makin baik di situ baik berikutnya masih sudah tambahan silakan Pak sudah lanjut lagi Pak Prihat maka untuk ultrasonografi paru ini apakah pernah dijumpai untuk pasien COVID oke jadi jawabannya memang jadi kita semangatnya waktu adalah melihat bagaimana negara-negara Eropa Barat itu aktif memanfaat USG untuk keperluan lang jadi kalau Indonesia itu beberapa rumah sakit sudah mulai tapi memang saat ini memang di kita sangat terbiasa ya penggunaannya memang untuk paru-paru adalah menggunakan ini yang apa citra dari ini dari X-ray di situ jadi memang kajian ke sana itu masih baru mulai jadi saya kira keinginan ke sana sudah mulai ada jadi makanya dari tahun kemarin saya berikan juga untuk riset bersama SDK kami untuk bisa memanfaatkan ini ultrasonografi karena memang ke depan jadi satu pilihan karena ini sifat ini yang menarik jadi portabilitas dari USG sehingga diklaim ini beberapa sudah mengklaim bahwa the next generation status quo adalah portable USG di sini karena tim medis dengan menggunakan handphone bisa mengamati bagaimana kondisi paru-paru jadi secara singkat itu sudah mulai ke sana Pak Tidak Moko tenang ini memang ini adalah dengan kondisi pandemi juga kita tidak bisa lincah ya mempercepat penelitian ini karena juga serba salah juga kita juga khawatir dengan peneliti kita kita secara secara konsep teknologi saintifiknya kita harus persiapkan agar kita bisa juga berkontribusi bagaimana aplikasi USG dalam keperluan untuk penyitraan pada paru-paru itu mungkin Pak Edi yang bisa saya sampaikan ini yang banyak pertanyaan Pak Gunawan apakah teknik USG ini dapat dikawinkan dengan MMG untuk menelusuri kualitas persarafan mendalam jauh di bawah lapisan sebutan skin oke nah sejauh saya ini kalau masalah itu memang keterbatasannya kalau USG yang common ya kalau saya sebut common itu yang rentangnya masih ratusan juta itu masih tidak memungkinkan karena memang keterbatasan dari teknologi transusernya jadi ke depan memang waktu dua tahun yang lalu ya sempat juga sesuatu conference adalah orang mencoba mengembangkan yang namanya very high frekvensi ultrason untuk quantification di situ jadi bagaimana melihat perilaku ultrasonic pada rentang di atas 10 MHz karena kalau kita bicara seperti itu kan dimensi OBG itu makin kecil sehingga memerlukan satu pendekatan yang berbeda dengan pendekatan ultrasonografi yang saat ini banyak digunakan jadi berbasis frekvensi makin tinggi di situ sehingga dikenal sebagai very high frekvensi quantification ultrason teknologi di situ itu di dunia juga in going Pak istilahnya perkembangan seperti itu baik berikutnya dari Pak Bagaswarat Telkom University dalam edik apakah dengan intensitas rendah dan durasi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko cacat pada janin dan menurunkan pertumbuhan janin yang ditandai dari berat janin di bawah normal saat lahir Pak jadi kalau dari sisi itu mungkin seterahnya gini jadi memang dari perangkat imaging itu ultrason paling aman tetapi tetapnya juga di situ tetapi di sini adalah kita tahu pertama adalah bahwa mau tidak mau bahwa ultrasoni adalah gelombang tertinggi sehingga medium yang akan dicitrakan itu akan pasti juga mengalami vibration nah disitulah pertimbangan pertama adalah durasi kita penggunaan tentang aplikasi gelombang karena dengan durasi yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan maka ada potensi pertama adalah terjadi local heating di situ itu juga menjadi permasalahan juga dalam penggunaan USG terkait membatasi faktor safety kemudian juga tentang intensitas jadi dalam USG juga bisa disetting berapa intensitas yang kita akan kirimkan ke pasien yang kita akan lakukan pencitraan di situ jadi kata kuncinya adalah bijak dalam durasi penggunaan jadi contohnya jangan terlalu lama juga kemudian juga tentang menentukan intensitas di situ jadi komprominya di situ jadi catatan penting untuk melihat sehingga kalau di bapak-bapak tertarik silakan nanti juga dari textbook yang saya susun itu adalah faktor standar safety untuk USG terkait faktor-faktor itu jadi pertama adalah tentang seberapa maksimum intensitas yang diizinkan agar diaman ada faktor itu nya kemudian tentang seberapa durasi itu itu salah satu untuk meminumkan risiko yang sudah paling kecil risikonya tapi kalau tidak diperhatikan faktor safety juga masih punya potensi di situ apalagi kalau kita kaitkan dengan beberapa objek misalkan janin yang boleh jadi karakteristiknya juga berbeda dengan orang dewasa di situ kemampuan dalam menahan terjadinya perubahan temperatur mendadak pada saat diberikan gelombang ultrasonik itu Pak yang bisa saya coba sharing sejauh yang saya tahu tentang masalah itu saran mohon saran untuk mengawinkan kuliah teknologi medik dengan instrumentasi terkait apa ada studi kasus nyatanya studi kasus nyatanya jadi kalau contoh tadi yang kami lakukan masalah ini jadi evaluasi jadi kalau misalkan gini ada produk jarum untuk keperluan medis dari harga yang katakanlah per biji 10 ribu sampai harganya ratusan ribu disitu mana yang realible untuk penggunaan dalam aplikasi ini jadi tadi contohnya yang sebelumnya ini kita kaitkan dengan nah ini seperti ini eh salah jadi ini yang berhubungan dengan nah ini contohnya untuk keperluan ini jadi disinilah kita mencoba mencoba juga mengkaitkan bagaimana kita memahami tentang karakter jarum yang dia bersahabat dengan ultrasonic jadi jadi kita menyadari bahwa ini sendiri suatu pekerjaan tersendiri karena kita tahu kenapa ini penting jadi dalam dunia medis itu berbapak diskusi bahwa jumlah jarum sepinal yang diperlukan di Indonesia itu mungkin jutaan 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 jarum setiap tahunnya karena sekali pakai dibuang disitu tentunya ini jadi masalah disitu dikaitkan kalau diinginkan ini yang bisa cocok ya untuk keperluan kata ngalah pada saat pemasukan jarum bisa dikait dengan ultrasonic disitu nah ini contoh kita juga terhormisirasi jadi ini bagian dari dengan tim S3 kami yang pernah juga belajar di Salhatu Purwanti di Jerman mereka pun juga melakukan seperti ini jadi kita juga meniru contohnya disini aspek teknik fisika kita harus membangun ini chambernya yang spesifik agar bisa dimanfaat pengujian jarum kita gunakan air kemudian juga disiapkan agar air yang ada pada bagian chamber disini juga harus bebas dari gelembung kalau gelembung nanti jarumnya tidak terlihatan disitu pengujian sehingga kita perlu rekayasa adalah pada saat sebelum pengujian kita vakum dulu agar gelembungnya bisa hilang pada bagian ini ini contoh pekerjaan secara instrumentasi yang harus kita cermati disitu kemudian juga bagaimana kita bisa mengevaluasi karakter dari pola ekonya disini dengan perangkat yang kita kembangan juga disini jadi istilahnya seperti itu sisi lain misalkan kebutuhan ke depan jadi perkembangan dari USG Portable adalah menantang kehadiran dari peran sisi processing nya disitu jadi dengan perkembangan misalkan memungkinkan kita sharing datanya secara IoT kemudian dengan perkembangan teknologi machine learning big data analisis boleh jadi akan memudahkan orang dalam tim medis yang mendiagnosis suatu kondisi kelainan pada pasien yang mungkin jumlahnya besar dengan pendekatan itu jadi itu salah satu salah satu yang beberapa juga kami pikirkan dan mulai kita lakukan karena memang sangat terbatas jumlah tim peneliti di Indonesia dibandingkan pengalaman waktu saya belajar di Belanda mereka tahun 70-an sudah punya banyak medical center yang fokus penelitian yang beragam tentang keperluan teknologi medis sampai ke aplikasi klinis itu mungkin Pak sedikit sharing yang bisa mungkin mohon maaf jawabnya mungkin lebih ringkas karena masih banyak pertanyaan jadi banyak ini pertanyaan singkat saja menjawabnya ini dari Pak Ahmad Trofi bisa ultrasonografi medik dimodelkan di matematical modeling sangat bisa Pak jadi kami juga menekuni pendekatan modeling jadi beberapa tools mencoba karena fenomena gelombang jadi di negara maju pendekatan traduser dimulai dari pemodelan jadi contoh ini hasil ini kita padukan juga dengan pemodelan karena mau tidak mau bahwa fenomena gelombang kita bisa modelkan kemudian dengan pendekatan dengan komputasi yang makin maju kita bisa melakukan pendekatan juga menggunakan misalkan spirit elemen di situ yang kita lakukan itu Pak mungkin jawabannya baik berikutnya Pak Gunawan lagi bagaimana aplikasinya dalam ekokardiografi oke jadi dalam dunia ekokardiografi itu adalah saya memang tidak cerita salah satunya adalah dalam dunia ekokardiografi itu adalah juga mengamati tentang misalkan pertama adalah perilaku dari tetak jantung kemudian kalau pada darah melihat perilaku aliran darah sehingga di situ memang ada USG yang memang disiapkan secara kemampuan prosesinya untuk mengakomodasi pertama kalau aliran darah itu dengan menggunakan konsep yang namanya Doppler di situ jadi kalau darahnya kecepatannya tidak normal maka akan ada pola pergeseran praktisnya berbeda dengan normal kita mengenal fenomena Doppler kemudian juga kalau ingin melihat misalkan adanya masalah pada bagian otot jantung di situ juga ultrasonic bisa melihat yang namanya elastisitas pada jaringan dengan melihat perilaku itu sehingga dalam dunia USG ada khusus USG yang memang secara teknologinya sama tapi tool software-nya itu disiapkan untuk keperluan diagnosis yang terkait bidang-bidang yang berhubungan dengan kardio itu Pak yang bisa saya sharing sedikit yang pernah saya pelajari tentang itu dari Ibu Maya tadi disebutkan untuk NDT dan aplikasi medis rata-rata menggunakan frekuensi 1-10 MHz bagaimana perkembangan aplikasi gelombang ultrasonic untuk frekuensi kurang dari 1 MHz jadi kalau di rentang kilohertz itu juga dimanfaatkan pertama untuk keperluan kita kenal sebagai ultrasonic untuk cleaner disitu jadi untuk merontokkan misalkan sederhana aja mungkin rekan-rekan kalau di optical kacamata itu ingin membersihkan kacamata itu menggunakan pengetar dari medium pencuci disitu itu ordernya dalam order kilohertz sekitar puluhan kilohertz disitu kemudian juga ada keperluan untuk yang memang di daerah rentang ratusan kilohertz disitu jadi contohnya kalau untuk keperluan deteksi jarak kadang-kadang juga malah menggunakan frekuensinya di bawah 1 MHz jadi memang sekali lagi tadi ringkasannya adalah memang keperluannya lebar sekali jadi tergantung kita mau kemana mainnya disini jadi ini dan inilah perlu banyak kelemuan yang harus bersama-sama mengembangkan keperluan jadi kalau deteksi kadang-kadang seperti itu jadi sederhananya saja deteksi misalkan untuk level air itu tidak perlu sampai di situ karena harapannya adalah bisa memantulkan permukaan air yang deteksi di situ itu mungkin sikat yang bisa sampaikan oke baik dari Pak Imade Budi Suk Smedana analisa lumbang ultrasonic ini apakah dalam time domain atau frekuensi domain oke jadi kalau ultrasonic itu adalah misalnya yang dimut adalah dalam dia melihat awalnya time domain jadi dimut time domain jadi dengan melihat ini ini kalau dibunturkan jadi time domain karena bahkan melihat pola eko tadi kenapa perlu time domain karena kita perlu mengetahui posisi ini jadi posisi dari nah ini menentukan jarak jadi prinsipnya adalah ini time domain ini ini sinyal jadi amuti time domain kemudian setelah kita mendapatkan ini barulah kita melakukan rekayasa secara sinyal processing jadi dengan yang namanya adalah dilakukan proses tertentu enveloping misalkan mendapatkan informasi ini jadi dengan pengetahuan saya yang fraksi domain yang adalah pendekatan pada MRI MRI itu fraksi domain jadi untuk merabatkan citra beragam ratu buah adalah bermain pada fraksi domain kalau USG yang fraksi domain adalah kalau kita memerlukan informasi yang terkait misalkan menentukan aliran darah kecepatan nah disitulah dengan dopler karena kita tahu adalah mendeteksi pergeseran frekuensi jadi kalau darahnya normal itu punya pergeseran tertentu kalau darahnya ada penyumbatan misalkan pada pembuluh maka akan berbeda disitu sehingga orang mengkategorikan untuk keperluan yang untuk masalah bidang-bidang kardiofaskuler terkait masalah itu itu Pak yang bisa saya sharing baik dari Pak Olet Maulana untuk dunia medis terapi bagi makhluk hidup khususnya hewan apakah aman penerapan teknologi ultrasonik bisa diaplikasikan dan untuk dilaksanakan kalau USG sendiri juga ada memang untuk keperluan apa ya keperluan manusia juga jadi saya juga pernah membaca untuk keperluan dalam industri peternakan juga dimanfaatkan juga terutama misalkan untuk yang ini-sini sapi itu juga di kuda jadi beberapa contoh kuda-kuda pacuan juga dokter yang menangannya juga memasalah ultrasonografi di situ kemudian juga beberapa lain itu dimanfaatkan untuk keperluan keperluan uji coba misalkan seperti itu jadi secara itu aman aman di situ baik berikutnya dari Pak Pandu Santoso alat USG dalam industri terkini apakah bisa digunakan memeriksa kualitas lasan dan bisa mobile jadi kalau untuk welding itu kalau yang saya pelajari dalam itu salah satu memang yang sangat mungkin sekali di situ karena dengan pola jadi kalau pengelasan adanya kondisi misalkan ketidaksempurnaan dalam menghubungkan dua material logam maka di situ akan ada suatu rongga yang di situ akan menjadi informasi tentang perbedaan pola eko tadi yang saya jelaskan tadi sangat memungkinkan sekali di situ karena dalam railway juga kalau rel itu kan disambung dengan last termik antar samungan rel juga disitulah kalau ada ketidaksempurnaan pada proses penyambungan itu dimungkinkan dengan pembunaan ultrasonik untuk melihat adanya permasalahan pada saat penyambungan pengelasan tersebut itu Pak dari Pak Taufik bagaimana teknologi dari ultrasonik di industri sendiri dapat membedakan material yang diperiksa dengan coatingnya oke jadi dari sisi itu itu kan sebenarnya setiap material itu kalau dalam dunia perangai kelombang itu punya spesifik kecepatan rambat disitu jadi aluminium baja disitulah akan menyebabkan punya karakter kalau ada dua material yang berbeda maka kalau kita berikan gelombang ada yang namanya ada multiple echo karena ada echo dari lapisan pertama kedua itu akan memberikan informasi jadi selama materialnya itu punya perbedaan karakteristik dari densitas maka ada potensi dia menghasilkan informasi disitu itu prinsip penting dalam dunia NDT menggunakan perbedaan dari material yang akan dilewati oleh kelombang untuk keperluan pendefeksian itu Pak baik berikutnya bagaimana ultrason untuk penelusuran pembuluh darah karotid mana yang lebih baik menggunakan re USG atau langsung CT scan mengingat faktor biaya apakah X-ray masih dapat digunakan dalam hal karotid di matching ini jadi kalau istilah istilah karotid juga saya tapi paling tidak dengan perkembangan saat ini memang kelebihannya kalau penggunaan CT scan itu misalkan dia akan memungkinkan ya terutama dari sisi detil informasi itu yang dengan teknologi setiakan modern itu sampai ordernya dia 0,1 mili memungkinkan disitu nah permasalahnya memang USG yang untuk keperluan itu juga di pasaran yang saya tahu itu juga kadang-kadang harganya juga hampir mendekati juga dengan CT scan sehingga pilihan-pilihan itu yang membuat saat ini kalau di Indonesia yang saya tahu memang dominan ya penggunaan CT scan lebih sering digunakan dibandingkan USG yang memang spesifik untuk keperluan itu itu mungkin Pak yang bisa saya sharing seberapa besar pengaruh Koplan dalam meningkatkan kualitas USG jadi sejauh mana disitu jadi memang ini jadi tantangan karena intinya adalah sebenarnya dasarnya itu dari pememuan ini dasarnya tadi adalah tadi saya tampilkan tentang fenomena ini jadi tadi terima kasih jadi dengan memahami ini maka peran Koplan adalah intinya memaksimalkan yang ditransmisikan pada saat dia balik juga memaksimalkan yang bisa diterima pada itu jadi sangat-sangat signifikan sekali jadi kalau kita bayangkan misalkan translusernya luasnya katakanlah 5x5 cm itu harus merata Koplanya disitu kemudian juga bagaimana Koplanya juga harus karakternya dia katakanlah mungkin tidak boleh dia katakanlah kepadatan gelnya juga beragam bencitasnya nah disitulah tantangannya juga tentang Koplan kita tahu Koplan banyak gel bisa jadi kalau dia tidak bagus dia sudah menguap sehingga disitu akan mengganggu juga tentang kemampuan dalam menyamakan impedansi dari transluser ke bagian tubuh itu Pak tentang masalah Koplan ya baik berikutnya bagaimana seorang dokter spesialis ataupun subspesialis radiologi dapat memanfaatkan USG to the fullest degree mengingat dia tidak mendalami ilmu fisika pada masa pendidikannya yang hanya mementingkan kimia biologi dan sejenisnya oke jadi itu pengalaman ini seri pengalaman jadi beberapa terakhir juga lima tahun terakhir juga saya diminta untuk membantu menjadi apa kayak tim pemimpin juga karena beberapa teman-teman tim medis yang lagi S3 atau yang lagi S2 yang spesialis juga mereka juga diinginkan juga mulai terbayang bagaimana proses fenomena dari si visis sampai jadi informasi di situ sehingga memang tantangannya sekarang juga dari si pendidikan ini sangat bersyukur jadi kalau dulu sifatnya masih volunteer sifatnya sama kalau kami dengan teman-teman di UNPAD misalkan sifatnya adalah sangat terbatas dengan sekarang memang didorong dengan mereka belajar saya kira ke depan hal-hal yang sifatnya sekat tadi menjadi lebih cair sehingga kita bisa sharing pengatuan juga lebih bisa maksimum lagi dalam mencoba berkontribusi dari sisi kami sendiri dari sisi teknologi kesehatan yang terkait di situ jadi itu Pak yang mungkin memang saat ini kata kuncinya adalah memang sudah mulai memang sharing informasi termasuk acara pada sore hari ini baik dari Pak Tanjung Pasar Ibu apakah alat yang sama bisa digunakan untuk industri dan medis atau hanya mengganti transducer sangat terbatas karena ada transducer juga misalkan ini jadi transducer itu tadi ada istilah ini jadi transducer ini jadi contohnya gini jadi transducer ini masalah ini jadi wire plate itu adalah suatu bahan yang berusaha menyamakan karakter akustik dari target obyek kalau pada medis misalkan bagian jaringan lunak dia desain memang ini karakternya mendekati jaringan lunak kalau itu keperluan spesial ya pasti menggunakan logam juga itu contoh seperti itu jadi dari sisi elektroniknya memungkinkan tanducer yang spesifik jadi sejauh sistem elektroniknya memungkinkan rentang frekuensi untuk menjenderit pulsernya sangat dimungkinkan dalam beberapa aplikasi tertentu jadi misalkan yang saya tahu ya aplikasi yang sederhana untuk medis itu misalkan untuk mendeteksi tingkat kerapuan tulang osteoporosis jadi kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan yang pernah kakinya itu pada alat kemudian diprediksi kepadahan tulang itu memungkinkan karena dia karakternya mirip-mirip untuk NDT dalam bidang industri tapi untuk gerisi tulang disitu jadi ada mungkin ada yang memang tidak bisa dibandingkan untuk keperluan aplikasi baik berikutnya dari Pak Basuki Setiawitoto apakah MRI yang berbasis frekuensi radio memiliki ekses negatif terhadap organ-organ vital yang terpapar ya Pak oke jadi kalau jadi sejauh yang saya pelajari jadi kebetulan saya waktu S3 juga dulu dikaitkan dengan MRI jadi memang MRI itu dibandingkan X-ray itu relatif lebih aman karena mereka adalah berbasis radio frekuensi seaman apa sederhana saya dulu jawab pernah nanya Pak jadi sama dengan sejauh mana kita aman ya penggunaan handphone juga kan RF juga disitu nah disitu makanya dikaitkan dengan lagi-lagi adalah durasi pemaparan kemudian juga tentang organnya seperti apa yang dihitung jadi relatif kalau penggunaan sudah disepakati ya dalam dunia internasional kan misalkan kalau di Amerika ada SDA Eropa punya mereka sudah sepakat nah disitulah ada kondisi dimana dikatakan dia aman untuk penggunaan khusus jadi hampir semua pakat medik itu adalah istilahnya aman dengan catatan disitu nah disitulah perlunya kami dari sisi dunia keteknik fisikaan juga bisa membantu memahami tentang kenapa itu terbatas disitu jadi aman dengan catatan lah seperti itu baik berikutnya dari pak danang mau nih infonya bapak bagaimana proses perhitungan bit per minute pada ekokardiograf pada ekokardiograf jadi bit per minute jadi kalau bit per minute itu entah saya lupa-lupa ingat itu pak jadi perlu mikir loading dulu ini sudah mulai panas makin sore jadi betul-betul itu kan ini pak jadi kalau pada ekokardiograf itu kan dia ada sederhananya itu frekvensi gesernya kalau pada contoh ya pada dunia untuk ekokardiograf pada menenteki jantung bayi itu dari suara suara bitnya itu per menit itu berapa kali dia bisa menghasilkan pergeseran di situ jadi biasanya sederhananya kalau aplikasi yang praktis dia menghasilkan jadi suara di situ supaya dokter lebih atau tim medis lebih mudah jadi berapa bitnya itu tergantung dari itu jadi kalau misalkan dengan pengatuan dunia sains medis saja jantung janin itu detaknya lebih cepat dibandingkan ibunya di situ sehingga bisa diperhitungkan bagaimana detaknya jantung janin sebelum berikutnya dari Pak Awal Syahrani bagaimana penerapan ultrasonic dengan keterbutuhan di teknik mesin jadi kalau di teknik mesin itu salah satunya memang entity di situ jadi memang contohnya juga pengembangan pengembangan material katangala ingin membuat material yang karakternya dia humugen disitulah peran dari melihat apa tadi saya katakan material itu punya signaktur punya sidik pola eko tadi dengan mempelajari itu secara sama maka kita punya peluang di situ jadi yang namanya spektro akustik adalah kita bisa memanfaatkan untuk melihat karakteristik yang spesifik dari suatu material di situ jadi kalau di bidang-bidang material misalkan melihat kelelahan logam potensi potensi itu mungkin sekali jadi contoh saya sampaikan tadi contoh juga pernah tentang dunia emisi akustik jadi beberapa jenis material bidang-bidang metal yang punya potensi dia mulai lelah pada saat dia terus berputar saja juga akan dalam pantai putih menjeritnya emisi akustik itu bisa memungkinkan terdireteki dengan penggunaan transultrasonik itu Pak yang mungkin bisa sampaikan berikutnya ini komentar dari Pak Bambang yang sudah mempraktekan untuk penyembuhan penyakit dengan guna ultrasonografi saya pernah mengalaminya dan hasilnya cukup baik yaitu dokter Afiandi Soekarto yang berpraktek di Jalan Raya Jibinong 39 berikutnya pertanyaan dari Pak Joko Sumanto teknologi USG hanya bisa melihat anatomi saja tapi tidak bisa menganalisis fungsi organ apa bisa digabungkan seperti pada PETCT sehingga dapat menganalisis fungsi suatu organ disamping melihat secara anatomi Oke terima kasih jadi memang jenisnya beragam jadi sudah jadi misalkan kalau kita fungsi organ yang sederhana mendeteksi apakah detak klep jantungnya normal itu memungkinkan jadi memang pertama adalah cara mengolah datanya itu juga beragam jadi makanya setiap USG itu ada yang khusus untuk osotetrik untuk kandungan jantung itu beda-beda jadi sebenarnya sangat spesifik di situ sangat spesifik tergantung dari istilahnya kemampuan yang memang disiapkan pada perangkat USG jadi memungkinkan juga untuk melihat tentang masalah apa istilahnya fungsional dari anatomi juga memungkinkan juga tergantung dari USG-nya termasuk cara penggunaannya yang lebih maksimum karena yang saya tahu saya pernah coba makin canggih USG itu seperti mobil mewah makin banyak menu makin banyak tombol yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimum itu tantangan tersendiri baik dari Pak Sunarto dari tayangan halaman 38 tampak hasil USG lebih sempurna daripada film X-ray mengapa teknologi X-ray malah sering dipakai untuk memeriksa baru dibandingkan USG gimana kelebihan dan kekurangan USG dibandingkan X-ray kalau khusus untuk paru-paru memang kenapa X-ray karena X-ray yang paling tua sudah digunakan sudah ratusan tahun disitu jadi awalnya dulu kenapa USG ragu-ragu untuk keperluan paru-paru karena memang paru-paru itu adalah isinya udara sehingga dengan teknologi yang mungkin 10 tahun yang lalu orang ragu apakah manfaat USG untuk keperluan paru-paru disitu dengan berkembangnya sekarang jadi misalkan pada USG memungkinkan mendeteksi dalam bentuk fungsi waktu juga disitu jadi saya tunjukkan tadi sehingga disitulah mulai melihat keperluan USG untuk keperluan paru-paru termasuk hadirnya USG yang portable yang bisa dihubungan dengan handphone tadi sehingga kepikir juga ke depan adalah USG itu menjadi lebih fleksibel jadi memang itu perlu waktu karena memang dari sisi hadirnya teknologi itu penggunaan X-ray memang untuk keperluan paru-paru jauh lebih awal digunakan jadi saat transisi ini juga perlu mematangkan bersama-sama agar ke depan menjadi saling saling melengkapi disitu jadi kelebihannya kalau ultrason bisa setiap hari bisa dimungkinkan kalau X-ray tidak mungkin disitu tetapi ada beberapa hal karena kebiasaan juga mengevaluasi dari citra itu juga perlu keilman tersendiri agar lebih bisa akurat dalam mengevaluasi dari citra yang deteksi itu mungkin jawabannya pertanyaan berikutnya dari Pak Hildiansa apakah fenomena gelombang dengan modelingnya bisa digunakan juga untuk leak detection emergency sadanfav tanpa melepas emergency sadanfav dari pipeline misalnya itu belum pengalaman juga jadi secara prinsip itu kan melihat peluang jadi setiap ada perbedaan katakala kalau perbedaan dari suatu material yang ada rongga itu memungkinkan jadi kalau secara kajian saya belum jauh sampai ke sana kebetulan juga belum merambah ke dunia itu tapi secara intuitif itu peluang selalu ada kalau dari sisi kajian penelitian terkait itu karena namanya gelombang bisa merambat kemana-mana sehingga kalau kita bisa cerdik dalam mengevaluasi itu dan memungkinkan juga kita memanfaatkan untuk keperluan yang tadi disampaikan oleh pertanyaan Bapak berikutnya dari Pak Ahmad Mulyana apakah MRI bisa untuk mendeteksi kerusakan syaraf otak pada anak jadi kalau terkait MRI memang MRI itu dari sisi dikembangan di awal memang sangat power untuk masalah cerkait otak jadi kalau sekarang di Indonesia yang saya tahu jadi kebetulan juga salah satu bimbingan saya sekarang juga bekerja di GI Indonesia untuk MRI jadi untuk keperluan yang lebih detail juga beberapa rumah sakit sudah menyediakan kalau MRI itu dilihat dari besarnya medan magnet jadi ada yang satu setengah Tesla ada yang tiga Tesla jadi kalau sampai detail orang nyebutnya adalah sampai ke arah karakterisinya fungsional MRI disitu disitulah beberapa rumah sakit sudah menyiapkan MRI dengan medan magnet yang lebih tinggi tiga Tesla sehingga memungkinkan sampai mengevaluasi adanya kelainan tidaknya syarap termasuk adanya kelainan dari sisi chemical property pada bagian otak bisa deteksi dengan penggunaan MRI saat ini terakhir bukan pertanyaan tapi informasi just info dari Pak Ferry sepertinya di rumah-rumah sakit tertentu banyak OSG-OSG yang agak lama tetapi tidak terlalu lama banget dibesituakan kalau ada yang mau hobi praktek barangkali itu salah satu celahnya saya sendiri tidak tahu dan belum pernah akses ke situ jas info terima kasih info terakhir dan jamnya sudah 17.37 sekali lagi saya atas nama badan kecurian teknik Sika API mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Suprianto yang sudah mempresentasikan informasinya dan menjawab pertanyaan yang sangat banyak seperti ujian seperti ujian ujian lagi ini latihan Pak Supri sebenarnya profesor ini guru besar ini latihan ujian ada ujiannya enggak enggak tahu ini just info terima kasih Pak Supri yang sudah memberikan sharing yang sangat banyak terima kasih Pak Hildian yang sudah menyampaikan setiap moment sore hari ini dan terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung di acara sore hari ini sampai jam 17.38 masih tersisa 138 tadi sekitar 216 pesertanya yang terekam tapi sebenarnya keluar masuk banyak sekali lagi terima kasih kita lanjutkan acara kita besok sore tentang teknologi display dengan printing ini luar biasa juga ini buat saya sangat aneh unik bagi yang tertarik silahkan besok hadir bergabung di acara pada jam yang sama kita ketemu lagi di sana kalau ada yang kurang berkenan sore hari ini saya mohon maaf salam sehat-sehat selalu dimanapun berada disiplin menggunakan protokol kesehatan 3M 5M supaya kita terhindar dari COVID-19 yang akhir-akhir ini sedang naik grafiknya itu mudah-mudahan pandemi COVID-19 juga bisa kita atasi bersama-sama sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang normal walaupun mungkin normal baru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam saya pamit dulu Pak terima kasih sampai lupa belum dinyalakan mic-nya biar rame biasanya terakhir terima kasih Pak terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Edi semua teman-teman terima kasih Pak Supri terima kasih Pak Edi Pak Tata terima kasih Pak Bapak Kristianto nggak ada foto bersama ya Pak ya ini banyak yang foto doang nggak ada diaktifin kameranya Pak ya ya oh gitu ya yaudah besok aja Pak udah sore magrib Pak ya terima kasih terima kasih sehat selalu Pak Edi amin terima kasih pamit semuanya terima kasih Terima kasih.